Alat Kabel Network Tester Wah, udah bisa? Udah, udah Hai Sobat Uji Apa kabar nih? Baik lah ya, pastinya Sekarang kita mau belajar tentang alat baru Yaitu alat Kabel Network Tester Alatnya seperti ini Ini tipenya NF8208 Alat ini tuh fungsinya untuk mengecek kabel lampu Atau RJ45 Itu apakah sambungannya normal? Apakah semua kabel dari ujung ke ujung itu tersambung dengan baik? Kan seperti kita tahu kabelan itu ada Di dalamnya ada 8 kabel kecil-kecil Nah, untuk mengecek itu Apakah tersambung dengan baik atau ada yang terputus salah satunya Lalu, alat ini juga bisa untuk mengukur Panjang dari kabelnya tersebut Sekarang kita mau belajar tentang Fungsi-fungsi yang ada di alat ini Pertama disini ada tombol power Paling ujung yang warnanya hijau Lalu disebelahnya ada Tombol arah ke atas Lalu disebelahnya ada tombol Yang tulisannya Fair and L Itu bisa juga untuk memilih menu Lalu ada Sebelahnya ada tombol Pilihan ke bawah Lalu ini untuk tombol Scanning Dan disebelahnya ada indikator untuk scan Dan di bagian atas disini ada beberapa Songket Itu untuk scan Lalu ini untuk main atau fitur utama Dan disini ada untuk look back Ya, begitu untuk alat ini Dan bagian-bagiannya Sekarang kita coba cek kabelan kita Ya, kita nyalakan dulu alatnya Menggunakan tombol power yang berwarna hijau ini Lalu kita Masukkan kabel yang mau kita ukur Ke lubang yang tengah Yang main Dan sambungkan ujung kabelnya dengan Wire map Ya, sudah tersambung Kita bisa dengar Wire map-nya mengeluarkan bunyi Lalu disini Kita Di menu pertama Wire map Kita tekan Tombol Pair N L Nah Hasilnya seperti ini Disini menunjukkan Kedelapan kabel Di dalam RJ45 ini Tersambung Dan berfungsi Dengan normal Yang kedua ada Ada Pilihan untuk Pair and Length Ini untuk mengukur Panjang dari kabel LAN kita Kita tekan Tombol Ini Di sini Terlihat Untuk kabel Satu dan dua Mirki panjang Seperti ini Bisa juga untuk melihat Kabel nomor tiga Empat lima Dan seterusnya Menggunakan tombol bawah Ya seperti itu Ya pada Alat NF8208 ini Kita juga akan mendapat Alat lain Yaitu seperti ini Alat ini Dipakai untuk Mengecek Adanya tegangan Pada suatu benda Untuk Coba Cara pakainya Kita langsung aja Coba Ya untuk Cara pakainya Kita tinggal mendekatkan Ujung Dari alat ini Ke Semisal kabel Di sini Seperti ini Dengan menekan tombol Yang ada di tengah Juga ada Alat bantu center Jika Kabel yang mau kita Cek tegangannya Ada di Di daerah yang Tidak ada cahayanya Seperti itu Nah gimana Sobat Uji Udah paham kan Ya Sampai ketemu Di video-video berikutnya ya Dadah Halo Sobat Uji Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Serta like dan share video dari kami Semoga bermanfaat Sampai jumpa